Hai dan lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di YouTube channel kesayangan para pemanah Indonesia, Pinet Archery! Eboh! Oke, yang tentunya selalu memberikan informasi menarik tentang panahan video lanjutnya. Aha, ulang-ulang-ulang! Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa kalian subscribe YouTube channel di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kamu ngangkat tinggalan informasi video selanjutnya. Ya, seperti judulnya, kali ini aku bakalan bahas seputar material serving. Jadi, kalau sebelumnya aku pernah bahas yang namanya material string ada di sini, link-nya kalian tinggal klik aja. Nah, sekarang untuk bagian serving, di sini aku ada 4 jenis atau 4 tipe dari material serving BCY. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Dari sebelah sini ya, di sini ada BCY Nilon. Nih, ini untuk kalian yang paling standar banget nih untuk material Nilon ini. Eh, material Nilon. Material serving-nya yang bahannya Nilon itu dipakai untuk recover dan juga tradisional, tradisional-tradisional. Ini pakenya yang BCY Nilon ini. Nah, kalau untuk kompon bisa nggak sih? Sebenarnya bisa aja. Ini untuk kompon bagian serving. Paling ini bisanya dipakai buat ngunci bagian pipside gitu. Dan paling minimal banget ini dipakai buat serving center. Soalnya kalau misalkan untuk apa ya, serving di bagian yang deket camp itu tuh, itu nggak direkomendasikan karena lama-kelamaan bakalan ngelorot. Soalnya kan dia bahannya juga Nilon, jadi nggak terlalu menggigit gitu ke string-nya gitu. Jadi ini tidak disarankan untuk bagian serving yang deket camp itu ya, yang untuk kompon. Nah, selanjutnya di sini ada BCY Power Grip. Ini yang warna hijau. Ini best of the best untuk serving. Nih, untuk bagian kompon yang tadi, bagian yang serving deket camp-nya. Ini direkomendasikan banget yang untuk bagian serving deket camp-nya atau yang buat center serving-nya. Ini bisa pakai ini karena ini yang paling bagus, yang paling the best. Karena dia itu paling menggigit ke bagian string-nya, jadi nggak cepat ngelorot, jadi nggak cepat ganti-ganti gitu. Nah, kalau ini yang BCY Power Grip, dia punya dua ukuran diameter. Di sini ada ukuran 0,018 dan juga 0,021. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya untuk membuat si string itu atau material string ini. Material serving ini maksudnya gitu. Dan di bawahnya yang BCY Power Grip yang hijau, di sini ada BCY Power Grip yang warna merah. Atau di sini ada tulisannya hashtag 62 serving thread. Nah, ini yang biasanya kita pakai divinitar cherry kalau kalian yang suka request atau yang apa sih namanya? Bukan pesen tuh apa sih? Custom! Yang suka custom divinitar cherry, nih mau itu yang rig of traditional atau komponnya biasanya kita pakainya yang ini. Untuk bagian serving-nya, terutama untuk kompon sih. Karena ini cukup bagus juga buat kompon karena dia menggigit. Ya, pokoknya 11-12 sama yang hijau ini. Karena ini harganya juga di bawah yang hijau ini sih lumayan gitu. Nah, ini juga sama. Untuk diameternya ada 2. Tapi di sini diameternya 0,020 dan 0,021 gitu. Nah, ini bisa disesuaikan juga. Selanjutnya, di sini yang terakhir ada BCY. Ini tuh kalau di sini namanya 2 kali serving thread. Dan ini hashtag 2 serving thread. Sebenarnya ini kurang lebih 11-12. Tapi kalau ini biasanya dipakai buat kayak kunci-kunci, munci-munci gitu. Jadi kayak untuk munci-munci pipside, munci-munci apa. Pokoknya kalau untuk di kompon itu bagian munci-munci, bagian-bagian yang untuk ngencengin gitu. Tapi kalau misalkan ini dipakai untuk serving di kompon ini tidak direkomendasikan. Pokoknya yang direkomendasikan untuk kompon itu hanya BCY Power Grip yang hijau dan BCY Power Grip yang meah ini. Karena dia yang paling menggigit di bagian stringnya gitu ya. Nah, aku lupa nih kasih tau kalian kalau yang si material 2 kali serving thread dan hashtag 2 serving thread ini. Ini tuh diameternya yang 2 kali serving ini tuh 0,015 diameternya. Makanya aku bilang tadi ini nggak direkomendasikan untuk dipakai buat bagian serving-serving. Apalagi untuk kompon. Jadi ini untuk munci-munci aja. Nah, kecuali kalau yang ini mungkin ini bisa karena diameternya 0,018 gitu. Cuman memang ini nggak terlalu direkomendasikan untuk kompon ya. Oke, tips juga nih. Jadi untuk material serving ini kan ada ukurannya tuh tadi diameternya ya. Ada yang 0,015 sampai 0,22 ada nggak tadi ya? 21 ya tadi kita punyanya ya. Jadi ini memang ada beberapa ukuran. Untuk kalian yang mau bikin string nih untuk pemilihan ukurannya. Jadi untuk ukuran 0,020 sampai 0,022 itu kalian dipakai untuk bagian serving di center servingnya. Ser... Ser... Aloh! Serving aja. Oke, nah ini tips juga nih buat kalian yang mau bikin string dengan menggunakan material serving ini. Jadi tadi kan aku udah ngejelasin bahwa disini tuh ada beberapa ukuran diameternya. Jadi untuk pemilihan ukuran nih ya. Untuk ukuran 0,017 sampai 0,020 itu kalian dipakai buat serving di bagian deket campnya itu ya untuk kompon. Dan yang ukurannya 0,020 sampai 0,022 itu kalian pakai serving di bagian serving center-nya kompon gitu. Jadi itu pembagian ukurannya. Nah kalau misalkan kalian nih mau hemat, mau irit gitu kan uangnya cuma bisa dipakai buat beli satu ukuran doang. Itu gimana sih? Nah kalian bisa beli yang sizenya 0,020 aja gitu. Jadi kan itu bisa dipakai buat bagian serving center, bisa juga dipakai buat bagian serving yang deket campnya itu. Jadi ya buat kalian yang mau menghemat boleh lah pilih satu ukuran itu aja. Untuk kalian yang mau custom gitu. Kalian kan nggak semuanya bisa bikin string, jadi kalian bisa custom di Finetar Cherry. Untuk standar bau recover tradisional atau kompon kalian bisa banget custom di Finetar Cherry. Dan pasti kalian dapetin material atau bahan-bahan yang kualitasnya baik juga. Kita nggak bakalan kasih yang ecek-ecek. Dan juga nih tips satu lagi nih terakhir. Untuk kalian yang pengrajin atau yang pembuat string. Ini material serving ini juga ukurannya disesuaikan lagi sama material string yang kalian pakai. Jadi kalau material string kalian diameternya besar, kalian pilih diameter servingnya yang kecil. Begitu sebaliknya. Kalau diameter servingnya yang besar ya material stringnya yang kecil gitu ya. Jadi kebalikannya gitu. Jangan dua-duanya besar karena takutnya terlalu besar atau terlalu besar jadinya nggak masuk ke campnya atau gimana itu. Pokoknya harus disesuaikan aja sama ukurannya ya. Jangan asal pilih ukuran gitu guys ya. Nah kayaknya segitu aja penjelasan dari video kali ini gitu kan. Karena ini simple tapi ya lumayan lah ilmu buat kalian. Kalau kalian tertarik sama material serving ini atau kalian tertarik sama custom stringnya. Kalian bisa datang ke toko kita yang ada di toko Bandung, Jakarta, BSD dan juga Solo. Atau kalian yang jauh disana kalian bisa langsung online dan hubungin nomor WhatsApp yang ada di sini. Oke sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dulu. Bila perlu komen dan juga share ke teman-teman kalian gitu ya. Oke tonton video yang lainnya ada di sini.